Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kita bisa mengalahkan bahasa kamera itu, kamera-kamera itu, TV, ketika melihat tsunami di Jepang, lalu kita membuat puisi, kita cukup saja melihat tayangan, Wah, mesti ya Allah, mesti ya Allah, tapi puisi, di mana letaknya? Ketika saya diminta, puisi itu jauh Jepang, tsunami, jauh aja, Jepang lah tuh. Lalu dari gambar-gambar itu, dari tayangan itu juga bahasa-bahasa visual, dia mengalahkan, lalu puisi-puisi, di mana kawan-kawan? Apakah kita menemukan puisi di Facebook? Iya, betul. Di SMS kawan-kawan terutama teman-teman, itu juga kawan-kawan pada akhirnya menjadi penyair Facebook ya, atau Twitter ya, aku kesetia di ujung, misalnya gitu. Ayo dong ke sini, itu harus berpikir sudah menulis sebuah puisi, walaupun memang makhluknya berbeda dengan para penyair yang sudah punya nama. Atau mungkin teman-teman mengirim SMS seperti itu juga, itulah kekuatan-kekuatan kata-kata. Saya juga harus mengamini Adinda Eka Kanda ya, Eka Robi, Eka Robi yang tadi menggugah dengan kekuatan teks. Kita berharap bahwa para penyair menjadi seorang penyaksi, memberikan kesaksian gitu ya. Ada dua kesaksian yang paling tidak harus kita lakukan. Kesaksian yang pertama adalah kesaksian dengan kata-kata, dan yang kedua adalah kesaksian dengan perbuatan. Kata-kata, teman-teman bisa menulis, menulislah. Teman-teman bisa melukis, melukis. Teman-teman bisa melawak, melawaklah. Menjadi komedian, jadi badut, jadi beklon gitu. Lalu dengan perbuatan, seperti tadi teman-teman yang sudah melakukan, kegiatan aksi-aksi sosial, luar biasa. Itu juga, aku pikir itu juga penyair. Pak Bobis juga penyair, saya pikir sudah melakukan bagaimana membangun garut daripada hanya sekadar kata-kata seperti saya, yang hanya asyik masuk di dunia teks gitu. Tapi saya tidak akan bercerama sih, saya lalu dengarin. Kan, lagu Orang Bukit ini puisi ditulis oleh Iman Budi Santosa, penyair dari Magelang, meninggalkan ke PNS-annya, pegawai negeri lalu memilih sastra sebagai jalan hidup. Karena dia lebih menikmati ya alat dunia gitu. Saya persembahkan puisi ini untuk tadi, Adinda Nanda ya, yang sudah menceritakan. Eh, Nanda, Nanda. Saya Irama, jadi Nanda. Bisa kita doa ya, tapi lagunya belum dipublish karena saya anti-populer. Tapi kalau menjadi populer itu efek. Resiko, resikensi logis dari karya kita. Ini untuk Adina Nanda yang ceria, bahasanya juga agas, yang terkanak-kanak-kanak, tetapi begitu mencintuh. Untuk kawan-kawan juga yang mencintai bumi, mencintai pengisi bumi, mencintai, ya pengisi bumi kan, kita cari mencintai ya, yang disini juga. Terutama yang sedang menjalin asmara, kita ada mesra-mesraan dengan bumi. Oh ya, lagu Orang Bukit. Mudah-mudahan, kenal. Menandarkan Bukit, pada langit, doa-mu diikuti, segalaku, Poli-pori tanah dan kabur. Sepertinya aku, menangkan pelangi, dan setiap pelanggungan, dan mata air di sentiap dadah. jadi juga memiliki terdapat dan tulis dan Kita bernafas dan senapas mencintai bumi Kita bernafas dan senapas mencintai bumi Kita bernafas dan senapas mencintai bumi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton